Jangan lupa like, share, dan subscribe ya! Datang juga. Hmm? Kemana aja kamu? Hah? Tante mau ngapain ke sini? Mau ngapain? Dia mau minta pertanggung jawabannya! Enak aja udah berbuat salah, kabur senaknya. Tante, tolong tante. Bebasin aku sama bagus. Jangan naburin aku ke polisi. Selain gak mau masuk sel lagi. Maafin aku sama bagus ya, tante. Jangan hukum aku. Gak bisa. Kamu tetap akan tante laporin ke polisi. Kecuali. Kecuali apa, tante? Kecuali... Kamu ngikutin semua perintah tante. Perintah? Perintah apa, tante? Tante mau kamu menganggap tante itu adalah murti. Ibu kusuh. Kok gitu, tante? Tapi kan tante bukan ibu aku. Dan juga tante kan namanya Yulia, bukan murti. Aduh... Mau bebas apa enggak? Atau mau tante laporin ke polisi? Tapi kenapa harus gitu, tante? Gak usah banyak nanya. Mau apa enggak? Tapi kan bohong itu dosa, tante. Ibu aja gak suka kalau Sally bohong. Oh, yaudah. Kalau gitu, tante akan laporin kamu ke kantor polisi. Kamu tahu kan? Omah Henia dari Pantian Tuhan. Dia itu orangnya cahaya. Dia memisahin kamu. Sama ibu kamu. Gak mau, tante. Sally, kamu pisah sama ibu. Makanya kamu harus ikutin dong saran tante. Iya, tante. Sally janji bakal panggil Tante Yulia itu sebagai ibu. Yang penting aku sama adik-adik gak dipisahin sama ibu. Gitu dong. Jadi, kalau omah Henia itu menculik murpi, bukan ibu kalian yang diculik. Tapi tante yang diculik. Baik kan, tante? Makasih ya, tante. Tante udah mau ngejagain keluarga aku. Yaudah, kalau gitu ikut, tante yuk. Ya Allah, cari kerja kemana lagi ya? Belum ada loongan juga di mana-mana. Ya Allah, mas Dimas. Dia masih nekat kerja juga. Padahal kondisinya begitu. Mas! Mas Dimas! Mas! Mas Dimas! Mas, ya Allah! Mas Dimas, siapain mengangkat-angkat karung begini? Udah, mas. Gak usah, mas. Gak apa-apa, mbak. Lagi kalau nanti sendal kerja sama makan apa? Mas. Mas Dimas ini kan masih belum pulih banget kondisinya. Udah, mas. Mendingan masih istirahat aja. Biar aku yang beresin sisa karung ini. Aku kan juga udah bertanggung jawab untuk biaya pengobatannya Mas Dimas. Gak apa-apa. Lagi mbak perempuan. Masa mau angkat-angkat karung begini? Gak apa-apa, mas. Aku udah biasa kok. Sini, biar aku yang angkat. Ini mau dibawa kemana? Jangan, jangan. Gak apa-apa, mas. Jangan. Gak apa-apa. Ke... Oh, ke sana ya? Ke mobil yang itu ya? Pick up ya? Ya, sana ada. Ya, pick up. Ya. Mama apa, mbak? Iya, gak apa-apa. Mama kau lewintang Terang bendarang Dan matu cinta Memberi setiap hal yang indah Yang ada di dunia Untuk membuat diriku Jadi anak yang bahagia Mama kau meminta Yang gerang benderang Dengan tulis cinta Memberi setiap hal yang indah Yang ada di dunia Untuk membuat diriku Jadi anak yang bahagia Mama kau berada di dunia Bagai bintang Terangi hidupku Dengan kasih sayangmu Mama kau lewintang Yang gerang benderang Dengan tulis cinta Ya Allah, Murti Murti kerja keras nyangkut karung Sedangkan dia cuma tidur-tiduran Di situ Enggak, enggak bisa dibiarkan Aku harus ngasih tahu Murti sekarang juga Ya Allah, Murti Kamu ngapain? Kamu enggak boleh kerja kayak gini, Murti Ini kan kerjaan laki-laki Enggak juga, Mas Sama aja kok Perempuan juga bisa Ngerjain kerjaan kayak begini Tapi bahaya, Murti Kamu enggak boleh Ngelanjutin kerjaan ini lagi Biar aku aja yang lanjutin, ya Enggak usah, Mas Aku bisa Enggak usah Tapi kalau kamu kenapa-napa Gimana, Murti? Gimana sama anak-anak? Aku tuh sebenarnya enggak tega ngeliat Kamu kerja kayak gini, Murti Mas, cuma ini yang bisa aku lakuin, Mas Buat kumpulin beaya sekolah anak-anak Buat beaya berobatnya Mas Dimas Jadi kamu ngelakuin ini semua untuk orang itu? Kamu kerja keras Sementara orang itu leha-leha Mas Mas, Mas Dimas itu buta Gara-gara nyelamatin anak-anakku Mas, aku mau lepas tanggung jawab Begitu aja Tapi enggak seharusnya Kamu kerja keras Sementara dia tidur-tiduran doang, Murti Enggak, Mas Dari tadi aku lihat dia juga usaha kok Kalau kamu enggak percaya Mendingan kamu ikut aku sekarang Ayo Kamu lihat sendiri, Murti Kamu Mas, Mas, Mas Mas, Mas Sampai jumpa di video selanjutnya